Arapaima adalah raja yang menguasai lembah sungai Amazigh. Dengan kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya, mereka seolah membawa pesan dari zaman kuno yang membeku. Sungai Amazon adalah panggung bagi drama kehidupan, sementara Arapaima adalah pemeran utamanya. Keberadaan mereka bukan hanya sebuah keajaiban alam, tetapi sebuah kisah yang memukau, memikat hati, dan membuai imajinasi dengan keindahan. Arapaima menjadi ikan yang penuh dengan sorotan karena ukurannya yang mencengangkan, di mana mereka dapat tumbuh hingga mencapai 4,5 meter dan berat mencapai 220 kilogram. Tubuh mereka memanjang seperti torpedo dengan kepala meruncing dan berwarna hijau tembaga. Selain ukurannya yang mengesankan, Arapaima juga memiliki penampilan yang unik dengan sisik lebar, di mana setiap satu sisiknya berukuran 6 cm. Hidup di sungai Amazon yang dipenuhi oleh ikan piranha yang ganas, Arapaima memperlihatkan pertahanan luar biasa melalui struktur sisiknya yang istimewa, di mana sisik mereka memiliki lapisan luar yang keras serta bergelombang. Di bawah lapisan tersebut, terdapat beberapa lapisan serabut kolagen yang memberikan kekuatan tambahan, yang memungkinkan mereka melawan gigi tajam piranha dan bertahan di sungai yang dipenuhi oleh predator yang menantang. Seluruh karakter morfologis dan anatomi yang unik dari Arapaima menjadikannya mendapat julukan fosil hidu, di mana mereka memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan binatang kuno yang hidup pada periode jura, yaitu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 201 juta tahun hingga 145 juta tahun yang lalu. Di Brazil, Arapaima dikenal dengan nama piracucu, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai ikan merah. Demikian ini karena bagian belakang tubuh hingga ekor Arapaima tertutupi sisik berwarna kemerahan. Di Peru, mereka dikenal sebagai Paiche yang merujuk pada kemampuan unik mereka untuk berpindah hingga berkilo-kilometer jauhnya saat terjadi luapan sungai. Mereka dapat mencapai daerah-daerah terpencil dan hutan yang terkena dampak banjir, di mana air menjadi tercemar dan tingkat oksigen menjadi sangat rendah. Kemampuan mereka yang istimewa untuk bertahan hidup dalam kondisi air yang tercemar berasal dari sistem pernafasan mereka yang adaptif. Meskipun mereka memiliki insang yang sangat kecil, tetapi mereka dapat menghirup oksigen di permukaan menggunakan kantung renang atau organ labirin yang berfungsi sebagai paru-paru. Dengan kemampuan ini, Arapaima dapat bertahan hidup di luar air selama 24 jam. Karenanya, tidak mengherankan, dengan adaptasi unik mereka dalam hal pernafasan, Arapaima mampu mencapai usia hingga 20 tahun. Kendati demikian, kemampuan Arapaima untuk menghirup udara di permukaan dapat menjadi sebuah kutukan. Demikian ini, karena Arapaima harus muncul ke permukaan untuk menghirup udara setiap 5 hingga 15 menit sekali. Kebutuhan ini, mengharuskan mereka untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat permukaan air, menjadikannya sangat rentan untuk ditangkap oleh para nelayan. Arapaima seringkali ditangkap dengan jaring, baik untuk diekspor atau dikonsumsi. Daging mereka yang lezat, membuat mereka menjadi salah satu makanan paling dicari di Amerika Selatan, di mana satu ekor Arapaima dapat menghasilkan hingga 70 kg daging. Di alam liar, Arapaima menjadi predator utama bagi ikan lain, namun mereka juga diketahui memakan buah-buahan serta biji-bijian. Uniknya, makanan mereka tidak terbatas pada makanan di perairan, melainkan mereka menjadikan hewan darat seperti serangga, burung, dan mamalia di dekat air sebagai menu harian mereka. Dalam upaya mencari makanan, Arapaima menggunakan strategi makan yang disebut gulper. Proses ini dimulai dengan membuka mulut lebar-lebar, menciptakan ruang hampa di dalam mulut, dan kemudian menyedot makanan yang berada di sekitarnya ke dalam mulut tersebut. Lidah dan gigi mereka yang tajam dan bertulang, dipadukan dengan gigi yang terdapat pada langit-langit mulut, memungkinkan mereka melemahkan, mencabik-cabik dan melumat mangsanya dengan sangat efektif. Pergerakan dan siklus reproduksi Arapaima sangat bergantung pada banjir musiman di sepanjang sungai Amazon. Saat sungai Amazon meluap, semua jenis ikan, termasuk Arapaima, memasuki musim kawin, dan mereka menyebar ke seluruh dataran banjir yang kaya akan tumbuhan yang membusu. Kondisi ini, dengan kadar oksigen yang cukup rendah, memberikan dukungan ideal bagi sebagian besar Arapaima untuk berkembang biak. Selanjutnya, selama bulan-bulan ketika ketinggian air sungai rendah, Arapaima akan membangun sarang mereka di dasar yang berpasir, tempat betina akan bertelur. Pada tahap ini, peran reproduksi Arapaima jantan dewasa menjadi sangat unik, karena mereka akan mengerami puluhan ribu telur di dalam mulut mereka. Telur-telur ini akan mereka jaga secara protektif, dan mereka akan memindahkannya jika diperlukan. Dan telur-telur akan mulai menetas saat naiknya permukaan air. Karena asal-usulnya dari sungai Amazon, Arapaima termasuk dalam kategori ikan yang dilarang untuk dibudidayakan, diperjual belikan, atau diedarkan di Indonesia. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa ikan predator ini memiliki potensi untuk mengganggu ekosistem air tawar di Indonesia, di mana makanan utamanya saat dewasa adalah ikan kecil, krustasea, burung air, reptil, hingga mamalia kecil. Sebagai langkah perlindungan terhadap biodiversitas lokal, regulasi tersebut diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan lingkungan di perairan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!